Pekan Raya Sulawesi Selatan ke-9 digelar untuk mendorong penjualan multi produk agar terus meningkat. Gelaran tahunan ini termasuk dalam rangkaian hari jadi ke-354 Sulawesi Selatan. Hal itu disampaikan oleh Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman pada saat pembukaan Pekan Raya Sulawesi Selatan di Wismanegara Makassar, Senin malam 28 Agustus. Pekan Raya Sulawesi Selatan kali ini berbeda dari biasanya karena ini adalah kali pertama dilangsungkan di area luar ruangan. Kegiatan ini berlangsung selama sepekan mulai tanggal 28 Agustus hingga 3 September 2023. Kalau ada Pekan Raya Jakarta, kita ini ada Pekan Raya Sulawesi Selatan. Jadi teman-teman harus men-support. Paling penting ini akan menjadi transaksi-transaksi yang setiap tahunnya akan meningkat nilai transaksinya sehingga ada tempat bagi pemasaran produk-produk. Kita yang selama ini kita bikin produk tapi nggak tahu mau dimana dibawanya, mau dipasarkan dimana, yang mempertemukan seluruh kabupaten kota dan juga seluruh unsur-unsur dan sektor-sektor yang bertemunya di sini. Ada sekitar 300 but yang berpartisipasi dalam kegiatan ini yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten dan Kota, Organisasi Perangkat Daerah atau OPD Pemprov Sulsel, Unsur TNI dan Polri, Kementerian, BUMN, BUMD, Perbangkan, Swasta, dan tidak kalah penting UMKM sesulsel. Selain itu, kegiatan ini juga diisi dengan pameran budaya mulai dari tarian tradisional serta musik tradisional. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sintia Krishna, Kantor Berita Antara, Muwartakan.